Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys apa kabar para fans bilmes dimanapun kalian berada dan semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala kembali lagi dengan saya di channel kesayangan kalian yang dimana channel ini akan selalu memberikan berita terbaru dan terupdate seputar hubungan bilisya putra dan memes pameswari namun sebelum kita lanjut ke dalam isi videonya alangkah baiknya teman-teman semua tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini dan usahakan ya guys tonton videonya sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara kita nantinya memes pameswari dan bilisya putra seringkali diduga menjalin hubungan asmara namun keduanya berkali-kali mengatakan bahwa hubungan yang mereka dimiliki hanya sebatas teman tapi hubungan itu kini justru telah mendapatkan persetujuan dari ayah bilisya putra yang mendoakan agar keduanya berjodoh sebelumnya memes pameswari melakukan panggilan telepon ke ayah bilisya putra panggilan itu dilakukan saat itu tampil dalam video terbaru bilisya putra diunggah pada 20 juni 2021 di kanal youtube milik bilisya putra dalam panggilan tersebut memes pun memperkenalkan dirinya hanya sebatas teman yang sering berkolaborasi bersama bilisya putra enggak lah itu cuma biasa saja telepon-telepon bapak bilisya sama memes katanya selain itu untuk saat ini keduanya masih sekedar berteman dan belum ada proses apapun yang lebih serius dia belum apa-apalah masih berteman kita kata bilisya putra namun ia mengatakan bahwa kedua orang tuanya telah memberikan persetujuan bila bilisya putra dan memes pameswari menjalin hubungan asmara bapak mama setuju setuju saja maksudnya ia mendukung saja apapun yang dilakukan selagi positif tandas bilisya putra sementara itu terkait perkenalan memes melalui panggilan telepon tersebut ayah bilisya putra memberikan tangkapannya ayah bilisya putra pun menuturkan apa sekiranya yang menjadi tujuan dari dilakukannya panggilan telepon tersebut pengennya buat serius lagi ya ungkapnya Nur Rahman bapak dari bilisya putra mengatakan untuk saat ini pertemuannya dengan memes pameswari hanya melalui telepon saja namun ia mengaku akan mendukung apapun keputusan anaknya kelah mengenai hubungan asmaranya kalau ayah namanya orang tua masuk pot saja mudah mudah jodoh bungkasnya nah guys bagaimana menurut pendapat kalian tentang tanggapan dari ayah bilisya putra tersebut semoga apa yang dijalani bilisya putra dan memes pameswari semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan kelancaran serta kemudahan dalam usahanya masing-masing dan hubungan asmara bilisya putra dan memes pameswari dan hubungan asmara bilisya putra dan memes pameswari semoga Allah subhanahu wa ta'ala tentang artikel yang saya sampaikan tulis kelasan anda di kolom komentar sebanyak-banyaknya mungkin itu saja informasi tentang kelanjutan hubungan asmara bilisya mungkin bisa saya sampaikan jangan lupa tonton videonya sampai habis jika kalian suka dengan videonya silahkan kalian tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya saya dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati